Intro Halo pemirsa Martin Boxing Channel Salam olahraga Kembali promotor tim di internasional Martin Daniel Tumbelaka akan menggelar kejuaraan pinju bertajuk Merdeka Big Five 20 Gelaran ini dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-77 yang rencananya akan digelar pada 31 Agustus 2022 dan disiarkan secara langsung di TVRI Nasional pada pukul 20 waktu Indonesia Gelaran ini juga disiarkan tunda di official channel Martin Boxing Channel Ditemui saat sparring session di napas boxing camp Martin Daniel mengatakan ajak ini juga sebagai wadah mengasal jam terbang kemampuan petinju-petinju muda Indonesia khususnya petinju nafas boxing camp Intro Intro Paling ini kita lakukan dalam rangkaan ini Dan itu, sebagainya itu, bukan hanya sekedar latihan, tapi harus sebagainya masih dihikulkan dengan agennya sepaling. Itu adalah kemungkinan dari setiap saat itu, supaya harus kita latif-latif bisa mendapat ilmu masing-masing apa yang kita petik dari sepaling kita kali ini. Dan untuk nafas boxing game ini sepalingnya terakhir, dia akan kita lakukan karena ada dikelihatan agenda di 31 dan persiapan mereka untuk bertanding. Kejuaraan tinju nasional akan kembali digelar oleh promotor tinju internasional Martin Daniel. Sejumlah partai berkualitas akan dipertandingkan dalam gelaran yang bertajuk Merdeka Big Fight 20. Kejuaraan ini merupakan rangkaian dalam memperingati kemerdekaan RI yang ke-77. Martin Daniel mengatakan Merdeka Big Fight merupakan kejuaraan yang sangat penting bagi petinju muda tanah air dalam mengasah kemampuan bertinju mereka. Selain itu, sebagai wadah menambah jam terbang petinju untuk kejuaraan-kejuaraan yang lebih bergensi lainnya bahkan untuk melawan petinju kelas dunia. Ini agenda paling terakhir untuk pertandingan yang kita akan selenggarakan pada tanggal 31 Agustus nanti. Dalam rangka kita memperlihatkan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengisi agenda pertandingan kejuaraan nasional nantinya. Karena banyak sekali agenda-agenda yang akan kita lakukan ke depan, jadi sekarang ini nasional ini untuk mengisi kemerdekaan dan juga sekaligus menambah jam terbang untuk petinju-petinju kita untuk menghadapi event-event internasional ke depan. Karena kita tahu, kita pemuliha agenda, tahun ini kita masih ada tiga agenda lagi, di Agustus tanggal 31, Oktober nanti kita ada event internasional, dan Desember tuh tahun ini kita fungsi tahun dengan event internasional. Jadi ini ajang persiapan untuk petinju kita untuk ajang lebih tinggi lagi internasional nanti, untuk petinju-petinju yang tentunya yang siap, yang siap untuk keajang yang lebih tinggi lagi. Kejuaraan yang akan digelar pada 31 Agustus mendatang akan mempertandingkan 4 partai. Yang mempertemukan Afriz David Kakahwe melawan Lois Lumoli kelas bulu super 10 ronde 58,9 kg. Di partai tambahan akan dipertandingkan Jufri Kakahwe melawan Noldi Manakane kelas bulu 8 ronde. Aserkai Wastuama versus Samuel Tehuwayo di kelas terbang 8 ronde. Untuk kelas ringan ada Orlando Demangone Lima Helu melawan Azizul Isaputra, dan seluruh pertandingan dalam pengawasan Komisi Tinju Profesional Indonesia. Kenapa kita namakan Merdeka Bifay? Karena di bulan Agustus kita seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita ambil tema Merdeka Bifay. Itu nanti akan kita pertandingkan ada 4 partai. Kejuaraan nasional itu ada Afriz Kakahwe. akan melawan pertandingan dari Indonesia juga yang sudah syarat pengalaman. Juga Asyir Kewas, Tuama, Jufri Kakahwe, dan Orlando Demangone Lima Helu. Itu yang kita persiapkan untuk Merdeka Bifay dengan 4 partai. Tentunya kita punya harapan bersama masyarakat Indonesia. Pasti sepakat bahwa kita merindukan juara baru. juara baru di Indonesia. Nah, agenda-agenda seperti ini pertandingan di skala nasional itu sebuah keharusan untuk sebagai jam terdekat pengalaman buat petindu kita supaya dia siang teknik maupun fisik naluri dia dalam petindu untuk menghadapi petindu-petindu yang juga punya kualitas dari negara-negara lain. Kita berharap dalam waktu dekat yang satu-dua tahun terdekat kita bisa ada juara baru. Kita persiapkan. Dan saya yang sangat yakin kalau petindu-petindu arti kita itu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya masyarakat Indonesia. Sebegitu banyaknya satu-dua orang masa kita tidak ada yang untuk betul-betul kita berbicara banyak di lengkol dunia. Saya sangat yakin itu kita bisa menciptakan juara dunia kembali lagi asalkan petindunya siap untuk dia menjadi seorang juara. Setelah merdeka Big Pack ini, selanjutnya Martin Daniel akan menggelar kejuaraan internasional pada Oktober dan Desember yang akan datang. 21 kita akan agendakan Big Pack yang ke-21. 21 itu di internasional, mungkin internasional, BWA dan BWC atau mungkin ada 3 barang tidur yang akan kita lakukan dalam satu pertandingan BBM. Tentunya lawan-lawan kita sudah mulai melihat dan target saya yang kemarin kita sepakati tim kita mengambil dari Amerika Latin atau dari Australia yang kita ambil untuk sebagai ujian petindu kita. Karena level internasional ini nanti begitu dia memenangkan di level internasional BWA sebulan depan itu dia sudah bersiapan untuk jenjang yang ke dunia. Jadi itu kita harapkan dia memenangkan nanti pertandingan internasional dengan lawan-lawan yang juga punya kualitas berimbang. Supaya kita hadirkan juara betul-betul melewati pertandingan yang betul-betul yang bisa menunjukkan bahwa dia itu adalah petindu yang hebat dan bisa berbicara banyak di kaca internasional. Sudah sangat siap karena mereka setiap hari terus digonok dalam latihan sehari 3 kali berlatih dan sampai ke semarinya. Tapi saya lihat mereka sudah sangat siap mental keumbun teknik dan memang harus dipertajam lagi. Teknik-teknik naluri-naluri dia dalam bagaimana menjatuhkan lawannya atau power dia, timing dia dalam menjatuhkan lawannya dia ambil beruang itu, itu yang perlu kita pertajam lagi. Untuk ASER yang akan bertanding nanti di tanggal 31, khusus datang. Kalau untuk ASER, ASER ini positif. Untuk ASER sekarang, ASER positifnya. Sekarang juara WBC Silver Asia. Tentunya lawan yang nanti dia akan berhenti besok ini, kadang Jumre juara WBA. So, tentunya lawan yang peser nasional ini tidak kalah. Karena lawan mereka berdua ini adalah lawan yang syarat pengalaman. Itu ada Samuel, yang track recordnya dia, box tracknya sudah melebihi dari 40-50 kali bertanding. Dan akan menghadapi ASER. Dan juga Jumre akan ketemu dengan mantan juara Asia, PAPA. Mantan juara PAPA itu nol dimanakan. Seperti yang sangat pengalaman, akan bertemu dengan Jumre. Nah, itu ujian buat mereka berdua. Mereka juara, apakah mereka bisa menunjukkan kepada masyarakat, bahwa mereka ini memang betul-betul adalah atlet tinju juara Asia. Ya, dia kan sekarang posisi juara Asia kuda, dan kalau dia bisa memenangkan pertandingan besok, itu menjadi pegangan. Tambah keyakinan buat saya sebagai promotor, untuk bisa menandingkan ASER maupun Jumre ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan saya yakin mereka punya potensi untuk ada di level Jumre. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.